Karir utama kita dalam kehidupan ini adalah suksesnya diri. Jadi jangan melihat bahwa bisnis itu pekerjaan, bisnis itu ada di tempat kita mencari uang, karena bisnis pertama kita adalah personal sukses. Jadi bisnis pertama adalah menjadikan diri kita sukses. Dan ketiga tujuan bisnis tadi, yaitu laku, untung, dan tumbuh, amat sangat bisa diterapkan dan harus diterapkan kepada nilai-nilai pribadi kita sendiri. Sederhananya, orang yang bekerja dan lama tidak naik pangkat adalah orang yang tidak laku. Walaupun tidak enak dikatakan, tetapi untungnya sementara dan belum tentu permanen, yaitu orang yang single juga sepertinya belum laku. Jadi ada istilah laku ya, dibeli. Orang yang bilang, ini bagus. Lalu temannya bilang, oh masa? Berarti dia tidak dibeli. Karena di dalam tingkat pribadi, laku itu dipercayai. Jadi orang yang tidak dipercayai, tidak laku. Jadi orang yang tidak naik pangkat, orang yang lama, tidak berkembang kemandiran finansialnya, ini orang-orang yang belum laku. Orang yang tidak kunjung, tinggi posisinya di masyarakat, juga disebut orang yang tidak laku. Nah setelah laku, kita harus untung. Karena kita harus mampu membiayai kehidupan. Nah membiayai proses naiknya kehidupan, menuju kehidupan yang damai, mapan, makmur, dan sejahtera di masa tua itu tidak mudah. Harus untung. Apa yang lebih penting dari untung dalam bisnis? Untung terus. Karena banyak orang hanya bisa untung satu kali, tidak bisa untung terus. Nah kalau kita tidak bisa untung terus, maka yang terhalangi adalah pertumbuhan. Kita ini menua, jadi grafik kekuatan fisik kita akan turun. Jadi, karena kita akan menua, melemah, melupa, melambat, ini kita harus kompensasi penurunan kapasitas pribadi tadi dengan peningkatan kemampuan kita sebagai insan ekonomi. Jadi kalau tidak bisa angkat-angkat karena sudah tua, bagus. Karena memang harusnya tidak boleh lagi angkat-angkat. Karena pekerjaan angkat-angkat untuk yang muda, yang kuat ototnya. Nah semakin kita menua, ini usia, semakin turun kemampuan, maka harus ada cara untuk mengkompensasi kelemahan kita tadi dengan kemampuan membayar. Kita itu bekerja keras, itu supaya bisa membayar untuk orang lain melakukan hal-hal yang tidak suka kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan. Bersih-bersih talang supaya tidak buntu itu, kalau tidak suka, bayar orang. Ya kan? Bangun pagar, kalau tidak bisa, bayar orang. Jadi kemampuan finansial itu untuk membayar orang-orang yang menggantikan upaya pribadi kita. Nah itu kita bangun secara pribadi dan di bisnis adalah untuk kemampuan. untuk membangun kemampuan untuk laku, untuk untung, dan kemudian membiayai pertumbuhan. Yaitu, tumbuh. Itu.